ini umurnya 48 tahun ya, mau lihat? ini dia, sebesar ini sebesar ya, 48 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya, semoga dalam keadaan sehat walfiat, dimanapun teman berada, hari ini kita sudah sampai di pelabuhan Dumai kita barusan naik Dumai Line 11, wow ramai sekali ternyata disini tempat persinggahan para penumpang yang dari selat panjang, dari mana-mana pelabuhan ya teman-teman ya oke, kita akan lihat bentuknya, wow sekali jadi teman-teman yang tidak bisa melihat, apa pun yang tidak pulang ya itu teman-teman bisa lihat video saya hari ini, kita akan menuju ke agen tiket untuk jurusan ke Medan jadi, kita lihat sesana pelabuhan Dumai oh, kita lanjut lagi jadi, dari pelabuhan ke agen tiket itu berapa jam bang ya? itu lah pakai jam ya bang? dari pelabuhan itu, kita nak beli apa tiket? paling 10 menit Medan 10 menit 10 menit 10 menit ya teman-teman ya kita tuh dari pelabuhan Dumai menuju ke agen tiket untuk bus jurusan ke Medan itu 10 menit kita naik angkot apa itu bang? service card service card oh gitu, kita naik service card ya jalannya berlubang-lubang ya ternyata untuk ke agen itu, tak bagus jalannya tengoklah pecah-pecah ini 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 tak baik itu orang sekali itu sosialnya dia memang macam selat panjang ya kalau kita tengok sekitar selalu kalau tidak menuju ke agen tiketnya macam inilah ya teman-teman ya jadi perjalanan kita dari Dumai ke Medan itu berapa jam bang? 12 jam 12 jam 12 jam 12 jam 12 jam kurang lebih 12 jam jadi perjalanan kita tuh ya panjang ya teman-teman hari ini kita dari Dumai itu untuk menuju ke Medan naik bus itu 12 jam memang beka lah kaki kita kalau memang tak biasa naik bus ya biasa kita naik pesawat ini tah jemana kita nak naik bus lah hari ini kalau pesawat kita sedap tapi kita nak ngetes lewat darat ah kita pun dah sampai nih ya ternyata yang jaga tiketnya tuh lawo teman-teman ah tengoklah ah ini situasinya di dalam dan keadaan di luar ini jam-jam keberangkatannya ya dan ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya teman-teman yang jauh-jauh itu mahu tujuan ke mana pun ada di sini cubalah cek dulu ya kita tengok lagi kita pesan dulu ya nanti baru kita berbual lagi tiket bang dari Dumai ke Medan berapa bang? ha? naik bus tuh? cuba berapa? cuba berapa? 30 jadi ada tuh ada tiket mau beli apa? mau beli tiket bus jadi bus yang kita naik ini bus Mayra ya hal Mayra jadi untuk harga tiketnya nanti biar kita pikir dulu ya semuanya kata saya belum beli tiket jadi saya tak bisa nanya pun nah biar abang tuh dulu beli tiket nanti baru kita giliran kita beli tiket ya oh dan sekarang nih giliran kita nak beli tiket tujuan ke Medan itu harganya 200 berapa bang? 250 ribu itu 12 jam perjalanan kita nak sampai ke Medan jadi nanti kalau malam saya tak bisa ambil video ya temen-temen kita dah siap layar kita nak tengok mobil yang kita naik kita duduk mana nih? duduk depan duduk belakang bang? haa duduk depan jadi kalau duduk depan tuh sedap temen-temen kita bisa tengok pemandangan lebih luas tapi pernah saya nak ambil kamera? haa? haa? kalau kata-kata mati haa inilah dia mobil dia nih memang mantap merah tu ada nama telepon dia jadi kalau kita ketinggalan bisa kita kejar ya jadi kalau akhirnya seperti inilah ya memang cukup mantap di rumah ini lengkap kita tengok dulu baku dia macam mana cakap dah jadi mana kah? oh jadi kita nak duduk belakang apa duduk depan kalau saya pilih depan kena depan lebih luas ya pemandangan haa lebih mantap jadi nanti kita tidur dalam bis ni macam mana seusah ada tidur di dalam bis kena perjalanan 12 jam ini agak lama sih gini ya itu tuh aku pula orang tuh terlumbuhkan nah inilah agen dia jadi teman-teman bisa catat panjang teleponnya kalau yang nakma yang mau pulang ya jadi situasinya sangat lengang karena sebagian bis sudah berangkat tinggal bis kami belum berangkat tapi ditunggu dan isi minyak tapi ya jadi kalau di dalam mobil itu kita dikasih makan nggak bangkir-kiru bang? cuma snack snack aja kopi-kopi yang hangat tak ada jadi bentuknya itu macam gini kita cuma dikasih snack terus kopi yang hangat tak ada beli sendiri snacknya tak berekor bang ya oh tak berekor ya tak pakai kisah oke kita dah mulai berangkat nih jadi kita mulai berangkat kita tengok pemandangan hijau dulu nanti ke dah malam tak nampak lagi tengoklah wow memang berelau kacang macam gini lah karena saya baru pertama kali nak pergi ke medan sama kawan-kawan kita nak tengok medan nanti kita tengok lubang buayu sana ya dah mulai gelap dah sorry ya teman-teman saya dah ngantuk sebetulnya tapi teman-teman nak tengok pula suasana malam jadi saya ambil kejap macam inilah bentuk dia kalau malam itu dia sepi sama dengan sebab panjang jalan terus ni kawan saya dua dah tidur dah kejap lagi saya bangunkan jadi saya cakap seorang sekarang ni tak ada kawan nanti kejap lagi kita singgah teman-teman makan sampai pun teman-teman makan macam inilah wow easy pun dah makan dah lapor dia jadi kawan kita satu lagi mana yang pakai kacamata tadi ya makan dia kami berpisah teman-teman ya tak macam mana cerita tadi berpisah saya pun tak tahu dia tak lewat mana saya tak lewat mana jadi tempat jadi kita sampai di perbatasan Riau Sumatera Utara jadi seperti itulah ini kita dah sampai mana pula ni ayo mak nih ini sampai mana itu ni kita sudah sampai sekarang yang kita dah turun dari bisni sekitar jam jam 8 jadi kita dah sampai medan teman-teman tak sadar gelapnya gelap tadi itu saya pun tak sadar lagi dah sampai pula dah kita ke medan jadi macam inilah ya kita tuh dari Dumai ke medan 12 jam sampai makan kita di perbatasan 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 bagan batu Sumatera bagan batu masih bagan batu nah itu tiba-tiba kita dah sampai pulak di medan berarti perbatasan bagan batu tadi kita makan itu ya ya makan jadi bagan batu oh bagan batu ini lah tengok situasi izi pun dah tak tak tahan lagi dia nak mandi 12 jam tak mandi kosong gigi pun tidak jadi kita pindahkan lagi ke mobil tak nak ke mana saya pun tak tahu jadi mobil ini tak nak ke mana abang naik mobil putih setiap buli setiap buli itu cuma apa jadi kita nak langsung ke rumahnya kawan saya namanya itu Bang Depi dan keluarganya kita nak singgah sana sekejap tapi saya terpisah terus ini sama kawan saya yang pakai kacamata itu namanya Bang Suria entah ke mana dia pergi saya pun tak tahu lah jelas ini saya sama keluarga Bang Depi nak jalan-jalan ke medan nak nengok buaya di situ katanya ada tempat wisata buaya tapi kita nikmati dulu lah ya suasana di medan macam mana wow ternyata bangunannya tinggi-tinggi alamak eh medan medan hmm tak sama berdasar panjang dah dah beda dah nih ini kotak besar wuuh jalannya aja macam gitu ya bisa berlapis empat mobil saya sorry dulu emang ini agak blur-blur gambar saya kenapa saya ini belum serapan pagi tadi sampai subuh sampai jam berapa tadi Bang ya waktu itu jam 6 subuh kita sampai di apa namanya ya tempatnya tuh pool pool ini yang namanya buaya tak ada ekor belum tumbuh ekor ya belum tumbuh oke teman-teman jadi cukup sekian dulu video dari saya dan kawan-kawan saya bersama Bang Depi sekuatnya ya 30 tahun jadi itu nah tempatnya ini dulu kita mandi-mandi serapan jumpa lagi di video berikutnya ya teman-teman semoga terhibur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye ada yang boyanya yang sebelum itu ada yang lehernya warna hijau lho melihat lho itu hampir boyanya itu guys sini 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 ini guys si boy yang lagi mati ini guys itu ada boyanya yang lehernya hijau masih bocil? ya guys itu guys ini ya selamat menikmati